Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jual Dan diberikan kelimpahan riski Serta kesehatan lahir dan batin Teman-teman Tentunya sudah melihat judul dan timeline Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu obat Vitamin C IP Vitamin C IP Rasa jeruk Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial Teman-teman punya Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Vitamin C IP Komposisi tiap tablet Mengandung vitamin C 50mg Vitamin C IP ini Ada bahan tambahan Dikomposisikan obat ini Dengan Jadi vitamin C itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh Fungsi vitamin C Secara spesifik Secara spesifik yaitu untuk meningkatkan kesehatan tulang dan otot Membantu pembentukan kolagen Untuk menjaga kesehatan kulit dan mata Serta membantu penyerapan jad besi yang diperlukan untuk produksi sel darah merah Dan selain itu Vitamin C dikenal dapat meningkatkan stamina tubuh Jika kekurangan vitamin C Akan mudah sakit Vitamin C dibutuhkan oleh sistem imun tubuh Untuk melawan berbagai macam penyakit Jika vitamin C kurang Maka sistem imun akan menjadi lemah Dan sehingga teman-teman pun jadi gampang sakit Dan jika kurang vitamin C lagi Luka lama akan sembuh Vitamin C membantu membentuk kolagen Yang berfungsi untuk membuat jaringan kulit baru Sehingga luka bisa menutup dan cepat sembuh Jika luka di kulit teman-teman tak kunjung sembuh Setelah berhari-hari Ini mungkin tandanya teman-teman kekurangan vitamin C Dan jika kekurangan vitamin C lagi Kulit mudah memar Memar dihasilkan oleh hancurnya Pembuluh darah merah Yang sangat kecil Atau disebut kapiler di pinggir kulit Kekurangan vitamin C bisa membuat Pembuluh kapiler lemah dan pecah Sehingga kulit mudah timbul memar Dan lagi Kekurangan vitamin C akan menyebabkan Sariawan Mimisan dan rambut rontok Pernah juga saya bahas di video sebelumnya Mengenai obat pitasimin Yang berkomposisikan vitamin C Teman boleh sekolah balik Agar kita tidak kekurangan vitamin C Kita harus penuhi kebutuhan tubuh kita Dengan vitamin C IP ini Dengan aturan pakai Satu tablet kitab sehari Jika diperlukan Dua sampai empat tablet per hari Perhatian dan peringatan Jika konsumsi vitamin C IP ini Tidak dianjurkan untuk bayi Di bawah satu tahun Karena mengandung Pemanis buatan Suklalose Jika usianya tidak demikian Vitamin C ini aman Untuk dikonsumsi Namun demikian Tetap ikuti anjuran yang tertera Di kotak obat ini Dan vitamin C IP ini Dikonsumsi dengan cara dihisap Seperti permen Jadi cukup simpel ya Dengan mendapatkan Kasiat suplemen makanan Vitamin C Kita sudah Mendapatkan kebugaran tubuh Selain didapat dari suplemen Vitamin C IP ini Vitamin C alami dapat juga Ditemukan dalam Sebagian besar buah dan sayuran Seperti kiwi Jeruk Sankis Tomat Strawberry Lemon Nanas Pepaya Brokoli Cabai kentang Dan paprika Jadi banyak sumber Yang bisa kita dapatkan Untuk mengkonsumsi Vitamin C Baik dari Tablet rasa jeruk ini Ada juga Seperti yang saya sebutkan tadi Di buah-buahan Dan sayuran Jadi itu saja infonya Semoga bermanfaat Apa yang ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Kritik saran membangun Saya harapkan Untuk perbaikan Channel ini Dan Demi berkembangnya Channel ini Tetap jaga kesehatan Jangan lupa Konsumsi kita Nisi Agar tubuh kita Semakin Sehat Thank you for watching Wassalam Sub indo by broth3rmax